Di penduduk tanggal Cina untuk mengeluarkan apa yang kemudian terjadi di Pulau Rompang. Sebagai seorang mahasiswa yang setiap hari belajar bagaimana hukum bekerja, bagaimana kemudian negara memperlakukan rakyatnya, bahwa apa yang terjadi di Rompang itu sudah menyalahkan, apa yang kemudian kita yang ini, apa yang kita citasitakan, bahwa kemampuran itu harus beratang. Kita tentunya tahu bahwa negara mempunyai kewajiban yang namanya core obligation. Intinya adalah negara itu harus menyembah tani agar masyarakat Indonesia mampu menikmati apa yang menjadi haknya. Namun apa yang terjadi hari ini, kawan-kawan kepolisian di sana, kawan-kawan dari kawan-kawan kita yang berdiri di sini, yang bagi coklat, saking kurang kerjaannya sekarang, membangun infrastruktur, membangun infrastruktur pertahanan, membangun infrastruktur keamatan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mungkin dianggapnya itu adalah... Namun menjamin investor, menjamin orang kaya, menjamin para oligarki, bisa menguasai setiap tanah, setiap pulau yang ada di negeri ini. Belum kering tangisan ibu-ibu yang ada di sana, belum kering juga rasa ketakut yang dialami anak-anak di sana, tapi kita mampu berteriak di sini seolah-olah masyarakat memang hidup. Seolah-olah rakyat memang hidup, kita di sini bersolidaritas atas rasa duka yang sangat dalam dialami oleh masyarakat yang ada di rempang. Intimidasi tidak berhenti, pengawalan polisi tidak berhenti, seolah-olah mereka penjahat di negeri sendiri. Di sosial media di mana-mana semua teriak, NKRI harga mati. Semua demi NKRI. NKRI bukan negara kesatuan Republik Indonesia lagi. NKRI adalah negara kapitalis, Republik investor. Cuma milik investor. Pulau seluas rempang, tanahnya banyak yang kosong, masyarakat hanya mendiami pojok-pojok tinggungan yang ada di sana, pojok-pojok pulau yang ada di sana, dirampas. Dengan cara apa, kawan-kawan? Ditembak dengan gas air mata, ditembak dengan peluru karat, ditakuti, dikejar sampai hutan, dipenjarakan. seolah-olah mereka penjahat. Mereka hanya mempertahankan tanah air. Tanah tempat mereka lahir, sama seperti halnya. Soekarno, palah-palawan yang telah terkukur, melawan Belanda, mereka sama mempertahankan tanah air. Sekarang mereka melawan bangsanya sendiri. Bangsanya yang sendiri yang meneruskan penindasan yang diwariskan oleh Belanda. Ini tentang kemanusiaan. Kita berada di kedutaan besar Republik Raya China menyuarakan bahwa ada permasalahan kemanusiaan. Investasi semestinya tidak menginjak-injak kemanusiaan. Investasi semestinya hadir untuk kesedihatan setiap orang. Terutama orang di negerinya sendiri. Kuasa hukum kesulitan masuk untuk menjampingi para tersangka. Orang yang disangkakan dituduh sebagai provokator. Dituduh sebagai orang-orang yang merusak atau melawan pemerintah. Padahal mereka hanya diam mempertahankan buminya. Ini masalah yang berat bagi bangsa ini. Kita harus sadar ketika kita hidup rakyat, ketika masyarakat disini memperjuangkan atas masyarakat rakyat, kita harus sadar bahwa kita bukan bangsa yang menjajah. Kita hidup di Jakarta dengan segala kemewahan. dengan segala fasilitas yang disediakan oleh negara. Tapi kita lupa bahwa kekayaan alam di daerah semuanya di semuanya dialihkan ke Jakarta. Kita menikmati semua kekayaan dan kemewahan ini. Sedangkan masyarakat di daerah mereka menderita. Apakah kita layak merasa kita tidak memiliki kepentingan atas hal itu? Apakah kita tidak merasa bahwa diri kita ini juga menjajah? Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak polisi. Mari kita merefleksikan diri kalau ini adalah masalah kemanusiaan yang besar. Ada permasalahan yang timpang. Ini harus jadi perhatian bukan bagi masyarakat melayu saja. Bukan bagi masyarakat yang ada di lempang saja atau di batam saja. Ini adalah permasalahan kemanusiaan bangsa Indonesia. Hari ini kami koalisi dari Koalisi Antipanen bersolaritas atas konflik yang terjadi di tanah tanah pulau resang. Kita tahu, kawan-kawan, bahwasannya beberapa pekan yang lalu konflik yang terjadi pekerjaan konflik yang terjadi di Pulau Rempang mengakibatkan banyak dampak, banyak korban akibat tindak represivitas aparat dari kebijakan atau proyek yang dinamakan ekosifik, kawan-kawan. Kita tahu kenapa kita berdiri di depan kedua-dua sekina bahwasannya investment atau perusahaan pemodal yang mendanai pemilihan proyek ekosifikasi itu berasal dari negara China atau negara Tiongkok, kawan-kawan. Tentunya kita meminta mendorong kepada ketubus China pemerintah China untuk mengintervensi pihak-pihak pemodal perusahaan tersebut untuk membatalkan membatalkan proyek ekosifikasi situ yang akan dibangun di Pulau Rempang karena tidak merkembinkan pada prinsip-prinsip nilai hak asasi manusia, kawan-kawan. Tempat di sini teriak, 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 teriak. Tapi masyarakat di Rempang masih belum kering tak sebanyak. Demo di depan kedua-dua sekina apa? Tujuan kita sesuai dengan surat yang mau kita antarkan ke kedua-dua sekina Tiongkok itu untuk mendesak pemerintah Tiongkok untuk mereview melihat bagaimana praktek PT Sinyi perusahaan Sinyi ini dalam menanamkan modalnya dalam proyek PSN di Rempang. Apakah sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia yang memang sudah diatur oleh pemerintah Tiongkok itu sendiri? Lalu menurut ini dari Wazi ya? Saya dari GLBI. Kalau menurut jadi YBHI semua pengamatan YBHI sendiri bagaimana di sana? Di sana di Rempang? Di Rempang kita melihat ada beberapa bentuk pelanggaran HAM yaitu pelanggaran terhadap hak rasa aman terus pelanggaran terhadap akses terhadap kesehatan karena kita melihat kemarin akses terhadap kesehatan sudah ditutup dan sekolah sudah ditutup itu merupakan bentuk pelanggaran HAM mendasar yang sebenarnya harus dipenuhi oleh negara dijamin oleh negara tapi hak itu dilanggar tutupan ke kedutaan besar Tiongkok? tutupan ke kedutaan besar Tiongkok sebetulnya untuk meninjau melihat bagaimana praktek perusahaan SINJI ini dalam menanamkan modal investasi di Indonesia jika tidak sesuai dengan dasar-dasar HAM universal kita menuntut agar penanaman modal di rempang itu sendiri dicabut untuk aksi ini sendiri ada berapa orang yang ikut ke sini? aksinya karena kita dilakukan secara mendesak kita mengumpulkan kampanye dan bisa terkumpul kita 20-30 orang solidaritas dari berbagai organisasi pro-demokrasi di Jakarta untuk menjunjung tinggi norma serta HAM yang digalankan di negeri ini selain itu juga statement yang dilontarkan oleh para pemangku kebijakan yang menganggap remeh permasalahan ini dan justru memantik perusahaan antara masyarakat dan aparat keamanan oleh itu kami dari mahasiswa ikatan pelajar mahasiswa akan di Jakarta mengutuk tindakan yang dilakukan dan menolak keputusan atas pengelolaan dan investasi di Pulau Rempah yang menyusarakan masyarakat setempat yang sampai hari ini banyak masyarakat merasa terancam dan merasa hak sebagai warga tidak diindahkan dengan ini kami selat sekali lagi dari ikatan mahasiswa menolak atas apa yang terjadi di Pulau Rempah serta meminta agar pemerintahan tidak melanjutkan investasi yang ada di Pulau Rempah tersebut tuntutan kami selain proyek strategis nasional di Rempah dihentikan meminta untuk masyarakat yang ditangkap karena memperjuangkan haknya dan memperkara Rempah dibebaskan selamat menikmati